Dan disini terlihatnya bagaimana Dian berusaha mencari pecak belut, dia pun naik taksi ke warung makan untuk mencari-cari Tetapi ternyata sesampainya di tempat makan itu, pecak belutnya kosong, tentu saja Dian pun sedikit kecewa Dan pastinya Dian itu kebingungan ya, kemana lagi Dian harus mencari Akhirnya Dian pun kembali masuk ke dalam mobil taksi, kemudian mencari-cari di sepanjang jalan Kalian bisa lihat bagaimana Dian terus berjuang mencari keberadaan menu pecak belut itu untuk Dias Sementara itu terlihat Dias yang kepikiran karena Dian itu sudah lumayan lama tetapi belum pulang-pulang Apakah Dian sudah mendapatkan pecak belut itu? Dan hingga pada akhirnya Dian pun sampai di sebuah warung di pinggir jalan Kemudian Dian pun bersegera menghampiri warung kecil itu Tetapi ternyata, oh ternyata Dian terlambat, pecak belutnya sudah habis duluan Bahkan di sini Dian itu sampai berlari-lari gara-gara taksinya mau ninggalin Dian, waduh-waduh Sementara itu di rumah terlihat Dias yang begitu sangat kepikiran ke Dian Dian itu mau nelfon tapi ragu-ragu gitu Dan di dalam mobil kalian bisa lihat ya di sini Dian itu gelisah banget Karena sampai sekarang Dian belum berhasil mendapatkan pecak belut Tiba-tiba Dias pun menelfon Kemudian Dian pun langsung merubah wajah gelisahnya menjadi wajah senyum-senyum Tentu saja Dias pun heran ya kenapa Dian senyum-senyum Dan walaupun sekarang ini Dian lagi gelisah Tetapi Dian tuh bisa menghibur seperti ini ya Dian tuh senyum-senyum karena melihat Dias Dan Dian itu pokoknya udah kepedean ya Dia senyum-senyum karena seneng banget ada yang kangen sama dirinya Ya mendengar kata-kata Dian itu tentu saja Dias pun langsung heran Dan bener-bener pedenya luar biasa ya Pokoknya Dian itu yakin kalau Dias itu kangen sama Dian Ya tentu saja si Dias itu langsung ngomel-ngomel dong ya Dibilang gitu Dan lucu banget ya di sini Dias itu ngatain kalau Dian itu GR Ya memang gemesin banget ya dengerin mereka teleponan berdua Diasnya ngomel-ngomel Dan di sini Dian itu memaklumi ya namanya ibu hamil Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek Ya pokoknya semakin gemes aja dengerin mereka teleponan Ya makin gemes Padahal sebenarnya Dian itu lagi gelisah ya Karena pecak belutnya belum ketemu Tetapi dia tuh sengaja, dia tuh gak mau Dias tahu Kalau dirinya gelisah kecarian Jadi makin gemes ya Dan malahan Dian itu ngegomel seperti ini Bikin Dias itu jadi semakin gak garuan Bener-bener ya sejak kapan sih Dian itu pandai ngegomel seperti ini Kemudian Dian pun berkata Kalau semua yang dia katakan itu murni dari dalam hatinya Kalau Dian itu semakin cinta sama Dias Dan mendengar Dian berkata-kata cinta seperti itu Tentu saja Dias pun jadi kelepek-kelepek ya sebenarnya Tetapi Dias itu gak bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada Dian Padahal harapannya Dian Dias itu akan membalas kata-kata cintanya Tetapi malah Dias itu mengalihkan pembicaraan Harus menahan semua perasaan aku Bahkan disini sekuat tenaga Dias itu mencoba menahan perasaannya Mencoba untuk mengalihkan pembicaraan Jangan bahas soal cinta-cinta Dias emang cenderung menghindar Dan Dian itu bisa merasakan hal itu ya Kalau Dias itu terus saja menghindar Ketika Dian berkata-kata cinta Dan hingga pada akhirnya muncul kata keramat bersambung Dan tentunya kalian pasti makin penasarankan Dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari selasa Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya Tanggal 5 November 2024 Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru Apakah Dian akan mendapatkan pecak belut itu Untuk Dias yang lagi nyidam? Karena disini Dian itu takut banget ya Kalau dedik baji sampai ileran Kemudian bagaimanakah nasib Hani Yang sekarang tak sadarkan diri Berada di tangan Zidane? Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gogo Joba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye